Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Selebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu ritual adat yang ada di daerah Luwu, Sulawesi Selatan Yakni Maceratasi Belakangan ini, Majelis Ulama Indonesia alias MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan maklumat untuk melarang upacara Maceratasi ini Mengapa upacara ini dilarang? Bukannya upacara ini sudah ada sejak retusan tahun yang lalu Apa alasannya? Dan bagaimana solusinya? Sebelum memasuki pembahasan, saya memang ajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita memasuki pembahasan Makeratasi adalah sebuah ritual membawa sesajen ke tengah laut Bersama dengan sesajen itu, biasanya ikut pula kepala hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau kambing Sesajen itu kemudian akan dipersembahkan ke laut Sebelum ritual ke laut ini, sebenarnya ada ritual panjang yang dilaksanakan terlebih dahulu Namun di video kali ini, saya tak akan membahas ritual-ritual tersebut secara lengkap Apabila kita lihat sampai di sini, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa tradisi maceratasi ini Identik dengan kegiatan yang bisa merusak kepercayaan atau akidah Pasalnya, memberikan sesajen ke laut dan mengharapkan reski dari sesajen itu sangat identik dengan animisme dan dinamisme Kepercayaan kuno yang tentunya sudah tak layak lagi untuk dipercayai di masa sekarang ini Meski begitu, ritual maceratasi sendiri sejatinya telah mengalami perubahan Di mana acara ini telah disesuaikan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Luwu Acara maceratasi awalnya adalah ritual mengalirkan darah hewan ke laut Lalu kemudian, kepala hewan tersebut dihanyutkan ke laut bersama dengan beberapa sesajen yang menyertainya Ritual ini dilakukan demi mengucapkan rasa syukur atas limpaan reski yang diterima oleh masyarakat Utamanya yang berprofesi sebagai nelayan Seiring dengan perilanya waktu, upacara maceratasi kini diubah Bukan lagi kepala hewan yang dihanyutkan, tetapi bibit ikan Selain itu, ritual ini juga disertai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang mana, tentu menjadikan ritual ini tidak lagi bertentangan dengan syariat Islam Seharusnya begitu Ritual maceratasi juga dilakukan oleh orang-orang di Kalimantan dengan cara yang kurang lebih sama Ritual maceratasi ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu Lantas, mengapa ritual ini dilarang oleh MUI? MUI berpendapat kalau ritual ini akan mengarahkan masyarakat ke arah syirik atau menyekutukan Tuhan Ritual ini dianggap sebagai bentuk menyekutukan Tuhan karena adanya persembahan sesajen yang diberikan Bagi MUI Sulawesi Selatan, ritual ini tidak ada dalam Islam Lebih lanjut lagi, MUI menegaskan Bahwa kalau mau melaksanakan upacara syukuran Lebih baik mengundang saja orang-orang untuk makan bersama Dan tak perlu pakai ritual menghanyutkannya ke laut Tentu, ini menjadi sesuatu yang sangat kontroversial Di satu sisi, ada yang namanya budaya yang mau dilestarikan Tapi, di sisi lain, ada aturan agama yang harus dijalankan Well, menurut saya, masalah agama atau budaya ini Sudah bukan lagi sesuatu yang asing di zaman sekarang ini Agama dan budaya bukanlah dua hal yang sepatutnya dipisahkan Pasalnya, agama dan budaya ini ada dan saling melengkapi satu sama lain Islam masuk juga melalui budaya, melalui wayang kulit, dan sebagainya Tanpa beradaptasi dengan budaya, maka jelas agama Islam akan sulit untuk diterima Agama Islam sebagai agama mayoritas berhasil masuk dan diterima Tidak lain dan tidak bukan karena agama Islam itu dapat disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat Bukti konkret kalau Islam dan budaya itu sejalan adalah dengan pakaian sholat kita sehari-hari Bukankah sarung dan songko itu adalah budaya Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pakaian sholat umat Islam di Indonesia Baju koko yang kita gunakan itu merupakan bagian dari budaya Tiongkok yang kemudian beradaptasi jadi pakaian sholat kita Ritual seperti makbaca-baca, taksia, pengajian, dan sebagainya itu adalah budaya daerah kita Yang kemudian kita sesuaikan dengan syariat Islam Jika hal-hal demikian dapat diterima, lantas mengapa ritual maceratasi ini harus dihilangkan? Saya bukan orang yang sepenuh cinta mati dengan budaya tapi saya juga merasa bahwa ketimbang menghilangkan sebuah kebudayaan Lebih baik menyesuaikan budaya tersebut dengan syariat Islam saja Dan pada dasarnya itulah yang dilakukan pada saat ini Kalaupun tradisi mengalirkan darah hewan ke laut dianggap sebagai bentuk kesirikan Maka mungkin bisa diganti dengan hal yang lainnya Tidak harus benar-benar dihilangkan Jika dihilangkan, maka budaya kita akan semakin terkikis Dan kita akan jadi masyarakat yang miskin akan budaya Kita akan jadi masyarakat yang kehilangan identitasnya, kehilangan ciri khasnya Agama dan budaya adalah dua hal yang seharusnya bisa dibuat sejalan Karena jika main dihapus-hapus saja, maka itu sama saja dengan memisahkan antara agama dengan budaya Apa akibatnya? Maka jelas, orang akan semakin terpecah belah Akan ada kelompok yang mengutamakan agama dan mencacimaki budaya Dan akan ada kelompok yang mencacimaki agama dan mengutamakan budaya Jelas, hal itu ujung-ujungnya malah akan semakin memperparah keadaan Pada hakikatnya, kita hidup di masyarakat yang beragama dan berbudaya Keduanya tak dapat dipisahkan Sadar atau tidak, agama dan budaya sudah saling melengkapi dan ada di kehidupan sehari-hari kita Tradisi pesta panen, pengajian, buka bersama, syukuran, dan sebagainya Itu dulunya adalah budaya yang disesuaikan dengan ajaran Islam Jika budaya semacam itu bisa disesuaikan, maka tentu hal yang sama juga bisa berlaku untuk tradisi maceratasi ini Dan sebagai kesimpulan, ritual maceratasi adalah ritual adat Sulawesi dan Kalimantan juga Ritual ini sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya Ritual ini mungkin memiliki beberapa unsur yang dianggap sirik oleh pihak-pihak tertentu Tradisi ini kemudian dilarang karena anggapan sirik tersebut Meski demikian, menurut saya tradisi ini tidak harus sepenuhnya dihilangkan Bisa disesuaikan saja dengan ajaran Islam, dengan beberapa perubahan di dalamnya Dan sejatinya memang sudah seperti itu penerapannya Tapi mungkin perlu diubah lagi dan disesuaikan lagi tradisinya Budaya dan agama adalah dua hal yang seharusnya sejalan Islam sebagai agama mayoritas masuk ke Indonesia, salah satunya lewat jalur budaya Budaya kita dasarnya sudah banyak yang disesuaikan dengan ajaran Islam Dan begitulah seharusnya Budaya dan agama harus sejalan dan saling melengkapi Karena sadar atau tidak, sejak dulu kita sudah hidup dalam dimensi agama dan budaya yang sejalan Dan teman-teman, itulah tadi bahasan kita pada hari ini tentang maceratasi ini Kalau kalian punya pendapat atau update terbaru tentang ritual ini Maka ceritakan saja di kolom komentar di bawah Biar kita bisa diskusikan bersama Oke? Jangan lupa untuk like ini video Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini Nenakan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan key kalau ada video baru yang saya upload di channel ini Oke? Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa Sampai bertemu lagi di video berikutnya Sampai bertemu lagi di video berikutnya Sampai bertemu lagi di video berikutnya